Intro Ya pemirsa anda masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rempuknya Wong Magelang Dan masih bahas tentang wayang serangga, ini sang maestro, seperti topik kita hari ini, maestro wayang serangga Tadi ada satu tokoh yang dijelaskan, kemudian berlanjut ke yang kedua, apa yang kedua setelah perjelasan tokoh tadi Yang kedua, kita bisa mengambil dari sifat-sifat serangga itu, sifat alami serangga itu, untuk bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari Ada pelajaran begitu ya Betul, misalnya soal kegotong royongan itu kita mengambil tokoh semut, misalnya seperti itu Kemudian soal kepatuhan, termasuk rayap itu kan ada rajanya, ada ratunya, termasuk anak lebah itu ada ratunya Jadi mereka sangat patuh pada pimpinan, misalnya seperti itu Kemudian, ada jenis serangga itu yang kawin hanya dengan pasangan seumur hidupnya itu hanya satu Serangga apa itu? Sejenis belalang, tapi belalang khusus bukan belalangnya seperti ini, tapi khusus jadi dia kawin itu hanya istilahnya monogami Itu untuk pelajaran bagi kesetiaan, jangan selingkuh, dan lain sebagainya, misalnya seperti itu ya Benar, benar, benar Kemudian kalau secara umum, misalnya kan serangga itu ada macam-macam, ada belalang, ada yang predator, ada yang hama Betul Ada yang apa namanya Membantu ya Ada yang membantu penyerbukan, dan lain sebagainya, ada yang menghasilkan sesuatu Nah ini tergabung di dalam sebuah ekosistem yang memang beragam, berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing Nah itu kan pelajaran bagi kita, para manusia Bahwa ada banyak aspek dalam kehidupan kita yang kita memang berbeda-beda dengan unikum pribadi masing-masing Dengan peran masing-masing ya pada akhirnya Misalnya mbak ini sebagai katakanlah host atau reporter Nah itu kan tugasnya sendiri, ada narasumber, ada kameramen, ada nanti yang menyiarkan, mempublikasikan, ada yang melihat Sesuai dengan peran masing-masing Tanpa harus saling merendahkan satu dengan yang lain Betul Jadi seperti wayang serangga ini pun juga, rayap dengan laron itu bagus yang mana ya Bukan soal bagus atau jelek, tapi peranannya masing-masing Peranannya masing-masing untuk hidupan Kira-kira itulah Menarik sekali, ada berapa tokoh serangga yang kemudian dimainkan biasanya? Kalau karakter itu, ya maksudnya yang sudah dibuatkan oleh serangga itu kan ribuan Betul tentu saja Itu mungkin sekitar 30-an lah, 30-40 lah ya Itu yang sudah pernah dibuat dan dimainkan Dipentaskan Di antara 30-an itu, mungkin hingga 40, adakah yang paling favorit? Semua favorit tentu saja ya kan? Tetapi ada yang mungkin paling berkesan atau mungkin seperti saya ada satu serangga yang memang saya suka misalnya Karena alasan personal ya Bapak Ya, jadi justru malah terkesan bagi orang lain yang membuat saya terkesan Jadi, ada seorang peneliti antropolog itu dari Prancis, Paris Namanya Nicholas itu melihat pemintasan mayang serangga, dia sangat interes Antusias Ya, sebetulnya dia mengajak untuk pemintasan di sana, tapi bulan Maret kemarin, Maret April lah Tapi karena ada serangga yang namanya COVID itu Sehingga Ternyata itu jenis serangga juga ya? Ya, itu sepertinya kan serangga Oke, nanti dibikin Nanti dibikin ya? Ini termasuk jenis serangga itu Serangganya itu namanya COVID itu Ya, nanti dibuat anunya wayang serangganya itu Itu termasuk jenis serangga itu yang membuat, anu, membuat geger dunia Penyebaran terus kemudian Ya, seperti itu Jadi, dia tertarik sekali pada sebuah wayang serangga semut Ah, semut merah itu Betul kan, yang visualnya juga bagus Terus akhirnya dikasihkan itu dibawa ke Ah, dibawa ke Perancis Ya, diperancis dikepacang dari ruangannya itu Setiap orang, wah ini wayangnya Saya koleksi di ruang kerja saya Katanya seperti itu Jadi, dan memang ketertarikan tentang pengetahuan tentang wayang serangga itu memang masih minim Karena itu saya juga terima kasih pada media termasuk Magelang TV Terima kasih Yang ikut istilahnya mempublikasikan tentang wayang serangga ini Jadi memang harus kerjasama kan? Betul Kalau saya kan nggak bisa tentang teknologi Yating sendiri, nge-haul sendiri Ya, pasti jelek tau kalau saya ya Bagus kalau Tapi karena Magelang TV Sehingga Apa? Kameranya juga bagus Audionya bagus Dan lain sebagainya Sehingga ini juga terima kasih membantu Betul Dan kemudian itu istilahnya yang saling membantu sesuai perannya masing-masing Betul 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 Ya Oke, jadi tadi salah satu peran keunikan semut yang kemudian mengambil hati seorang dari Perancis Biasanya pertunjukan kemana aja sih Pak Agung? Kita ngomong sebelum COVID dan sesudah COVID ya Kalau sebelum COVID, sebelum ada Corona itu Memang dari berbagai kalangan Oke Utamanya instansi yang memiliki ketertarikan terhadap bayang serangga Ya, ada beberapa mungkin komunitas Kita komunitas pecinta serangga itu ada mbak Di Magelang ada ya? Saya nggak tahu kalau di Magelang ya Tapi kalau di Jogja ada Komunitasnya itu Kemudian ada yang dari kelompok tani Diberikan penyuluhan Ada yang di tingkat universitas Ada yang ini masuknya di Dungeng anak Ya, betul Nah, itu anak-anak yang menarik Oh, ternyata ada Nah, ini kalau dipintaskan di kota-kota besar Mereka sedang nggak pada tahu Betul Betul Tahunya kalau serangga itu paling-paling curu Itu aja Kecewa di mana-mana gitu ya Ya, atau kecewa Betul, betul, betul Itu sangat betul sekali Betul, tapi nggak tahu ada lanceng Ada Ada Apa itu namanya Wangkung Ada Lalat Ada Raya Larong dan lain sebagainya Itu mereka sudah nggak pada tahu Betul, betul Kalau di kampung masih agak lumayan ya Di dusun-dusun itu masih 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 Lumayan lah Sehingga Tadi Pemintasannya Di Berbagai tempat seperti itu Dengan model pementasan Tentunya pementasan mayang serangga Pementasan mayang serangga Nah, kemudian sesudah Covid ini Itu memang Apa namanya Situasinya berubah Betul Memang kondisi yang membuat Tidak berumuman Kalau yang sudah berumuman ya Pak Pentasnya virtual Tapi kalau yang belum ya Sementara memang disuruh istirahat Ya Pak Mirsa Ketika mengenal Lebih dekat Bagaimana tokoh pewayangan Tentu lebih menarik lagi Tapi yang lebih menarik lagi Kita akan menyimak Liputan yang sudah Berhasil Diliput oleh Teman-teman Yang datang langsung Ke Dusun Sudimoro Desa Balai Agung Kecamatan Gerabah Kabupaten Magelang Bagaimana liputannya? Kita simak bersama Hai Max Kalian pasti sudah mengetahui dong kebudayaan tradisional di Indonesia? Ya, salah satunya adalah wayang Di kota Magelang sendiri ada satu wayang unik yang dimainkan di perataran Namanya adalah wayang serangga Wayang ini diperankan oleh tokoh dari berbagai macam serangga Seperti belalang, kecoa, lalat, dan serangga lainnya Lantas apa sih hubungannya wayang dengan serangga? Ya, apa juga pesan yang disampaikan melalui wayang serangga ini? Saya akan menyampaikan tentang wayang serangga Wayang serangga ini adalah wayang-wayang yang semua tokoh-tokohnya serangga Ada belalang, ada semut, ada laler, lalat, ada pelebah atau tawon, ada lanceng, ada curu, dan lain sebagainya Ada banyak karakter tokoh dari wayang serangga ini Dan wayang serangga ini dipergelarkan umumnya pada komunitas-komunitas pecinta lingkungan Tujuannya adalah disamping untuk memperkenalkan serangga kepada masyarakat Juga untuk kembali memberikan pendidikan yang baik Terutama tentang lingkungan kepada masyarakat Khususnya petani Dan juga tentunya lebih melewas lagi Supaya intinya adalah lingkungan kita itu semakin sehat dan tidak terlalu banyak tercemari oleh hal-hal yang berbau kimia Nah ini keprihatinan kita semua Nah wayang serangga ini diciptakan karena keprihatinan terhadap situasi dan lingkungan Lingkungan karena banyak sekali sekarang penggunaan pesticida dan insecticida yang berlebihan Nah oleh karena itu wayang serangga ini ada dan dibuat dan juga dimainkan dipergelarkan Itu salah satunya adalah untuk fungsi mengedukasi masyarakat Terutama tentang keseimbangan lingkungan Tentang keseimbangan alam Tentang penggunaan atau pemanfaatan obat-obatan yang sifatnya organik Wah menarik sekali bukan? Selain untuk kebudayaan Wayang serangga ini diciptakan untuk melestarikan lingkungan Serta bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak Petunjukannya wayang bagus sangat menarik aku suka Aku suka wayang serangga Aku suka wayang lanceng Aku suka wayang tonggeret Selain itu tontonan wayang serangga ini bisa menjadi salah satu alternatif hiburan anak di era digitalisasi Anak-anak juga harus dikenalkan budaya sendiri agar lebih mencintai negeri ini Aku cinta budaya Indonesia Bagaimana dengan anda? Tim Liputan Bagelang TV Tim Liputan Bagelang TV